Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para sahabat tani Dimanapun anda berada saat ini Semoga kita semua Selalu berbahagia Teman teman semuanya Kali ini Kami akan sharing Harga karet basah Atau memperlakukan karet basah Supaya punya harga yang baik Nah ini teman teman Karet basah dengan karet kering Tentu jauh berbeda harganya Tapi teman teman Kalau kita tidak mau Menjadikan karet ini menjadi karet bokar Atau bahan olahan karet kering Nah teman teman bisa menjual Karet basah Tapi harga tidak jauh berbeda Dengan harga karet kering Nah ini teman teman Pagi ini kami muat Kurang lebih sekitar 3 truk ini Ke Pontianak Nah ini karet basah semua Teman teman Nah agar harga karet kita ini stabil Tidak jauh Beda harganya dengan karet kering Teman teman ngerendamnya Jangan terlalu lama Teman teman Jadi minimal Rendaman ini Kurang lebih sekitar 21 hari atau Hanya 1 bulan saja teman teman Direndam di kolam Sehingga Pas kita menjualnya itu Kadar karet keringnya Atau K3K nya masih utuh teman teman Nah seperti itu teman teman Walaupun basah Tapi harganya itu tidak jauh berbeda Gitu Jadi rendamannya hanya Sekitar Apa 30 hari saja itu Sudah maksimal Gitu Nah itulah teman teman Jadi harga bisa Harga cukup tinggi Bisa harga bagus Walaupun Dijual dengan karet basah Atau keadaan basah Nah itulah teman teman Infonya Semoga bermanfaat Semuanya teman teman Jadi jangan terlalu lama Merendam Di kolamnya Agar kadar karet keringnya Tetap normal Sehingga Harga ini Tetap Di angka yang tinggi Semoga teman teman Sering ini bermanfaat Untuk teman teman semuanya Dan Tetap semangat Untuk Menjadi Petani yang sukses Amin Ya Rabbal Alamin Baik teman teman Saya ucapkan selamat pagi Selamat beraktifitas Semoga kita jumpa lagi Dengan Video lainnya Tentunya kita akan bicara Tentang seputar karet Tetap kita akan gali Harga karet Supaya Eh karetnya Supaya harganya Bisa Harga tinggi Baik teman teman Selamat pagi Selamat beraktifitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh